Intro Salam adik-adik Apa kabar adik-adik sekolah minggu Bertemu lagi dengan kakak Ratna Syahaan Dan bang Andre Simon Juntang Oh iya adik-adik Hari ini adalah hari kamis Tapi kita ibadah online Kenapa ya? Kenapa bang? Hmm kenapa ya kak ya? Oh iya abang ingat Ternyata hari kamis ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Oh iya betul bang Andre Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Mari kita rayakan Dengan angka satu lagu pujian Mari kita bersukaria Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia Karena ini hari bahagia Kita berkumpul Kita berkumpul Jadi satu Puji Tuhan Puji Tuhan Semesta itu Haleluya Tepuk tangan wajah berseri Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih Yesus berkata Bukanlah Yesus berkata Namah yang dia berikan kita Mari kita bersukaria Adik-adik sekolah minggu Sekarang kita akan mulai Ibadah online kita Mari kita berdoa Tutup mata Lipat tangan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas berkatmu hari ini Kami disini akan memulai Ibadah online kami Nia Tuhan Berkatilah kami anak-anak Sekolah minggu Supaya kami Sehat selalu Tuhan Terima kasih Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Kita kembali bernyanyi Dari Kidung Jemaah 388 Selamat di tangan Yesus Selamat di tangan Yesus Abang perungannya Dalam terkasihnya Aku bahagia Selamat di tangan Yesus Abang pelukannya Dalam terkasihnya Aku bahagia Adik-adik Mari kita Sama-sama Mengucapkan Tita Dari pertama Sampai Tita kelima Ya adik-adik Mari kita Ucapkan Satu dua tiga Ya Tita pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada Allah lain Kecuali aku Tita kedua Jangan perbuat bagimu patung Yang menyerupai apapun Yang ada di langit Atau yang ada di bumi Atau yang ada di dalam air Untuk disembah Atau bertakwa kepadanya Tita ketiga Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu Dengan sembarangan Karena Allah akan Menghukum orang Yang menyalahgunakan namanya Tita keempat Ingat dan sucikanlah Hari yang dikuduskan itu Lakukanlah segala Pekerjaanmu Di dalam enam hari Tetapi pada hari yang ketujuh Itulah sahabat Bagi Allah Tuhanmu Engkau tidak boleh Bekerja pada hari itu Juga anakmu Laki-laki Ataupun perempuan Ternaknya Ataupun segala milik mereka Baiklah adik-adik Mari kita sama-sama Mengucapkan Doa pengakuan Imam Rasuli Dalam sikap berdoa Aku percaya Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Yang menciptakan Semesta langit Dan dunia Aku percaya Kepada Yesus Kristus Anak Allah yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Daripada roh kudus Lahir dari Darah Maria Yang menderita Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Yang turun Ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke sorga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang Dari sorga Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Kepada roh kudus Satu gereja Kristen yang kudus Persekutuan Orang-orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan kehidupan Yang kekal Amin Nah adik-adikan terkasih Kita akan Membuka Alkitab kita Untuk ayat hafalan Hari ini Ada di Kisah para rasul Satu Ayat yang Kedelapan Tetapi Kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Ke ujung bumi Jangan lupa Adik-adik Hafalkan ya Adik-adik Sekolah Minggu Kembali kita Bernyanyi Dari nyanyian Sekolah Minggu Dari Terbit Matahari Diangkat tangannya Adik-adik ya Untuk memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Yang semangat ya Dari Terbit Matahari Sampai pada Masuknya Dari Terbit Sampai pada Masuknya Terbit Jangan lupa Nama Tuhan Jangan lupa Dari Terbit Mata hari ini, sampai pada masjidnya, Janganlah nama Tuhan dipuji. Jadi sekolah minggu, karena kita memulai firman Tuhan, siapkan alkitabnya, duduk yang rapi, jadi lipat tangannya, dudukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak kami Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke diratmiah Tuhan, di mana Tuhan telah menuntun anak-anak untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan secara ibadah online. Berkati ya Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat mendengarkan dengan baik, bisa diimani, diperhatikan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga iman mereka bertumbuh dengan baik, supaya bisa dicontoh di keluarga, di lingkungan, dan masyarakat. Ampunnya Tuhan segala dosa dan perbuatan kami, supaya jangan menghalang di dalam kami menerima berkatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka alkitab kita, firman Tuhan hari ini, diambil dari kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 14. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah kepada mereka, berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, di seluruh Judea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah ini adik-adik sekolah minggu, cerita ini kita dengarkan video ini ya, kita tonton duduk yang rapi seperti video ini. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapak yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghempusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem, ke arah Bethania, di sebelah timur, di bukit yang disebut Bukit Saidun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus, agar ia pada masa ini, mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan merima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai, ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, Berangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke, adik-adik sudah nonton videonya. Menarik bukan? Nah, di sini ada adik. Kita sudah menonton videonya, Yesus terangkat ke surga. Waktu itu, Yesus bersama murid-muridnya, dan Yesus berkata kepada mereka, Tinggallah di sini, di Jerusalem, supaya kamu menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sini, dan aku akan menurunkan roh kudus. Pas mereka pergi ke bukit, yaitu bersama murid-muridnya, kemudian, tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, tahu enggak adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga adalah, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Yang kedua adalah, karena Tuhan Yesus melanjutkan tugasnya, tentang kerajaan di surga. Nah, di adik itu, kata Tuhan Yesus menjadi saksi seperti apa? Menjadi saksi murid Tuhan Yesus adalah, kita adalah teman sekerja Tuhan Yesus, untuk melanjutkan pekerjaannya, seperti apa? Menyampaikan firman Tuhan, dengan perbuatan sikap, karakter yang baik, seperti yang dipirmankan oleh Tuhan. Seperti apa ya kalau di rumah? Mau menolong orang tua? Tugas kita juga banyak, kerjakan tugas dengan baik, dan juga bisa juga mengasihi di rumah, mengerjakan tugas dari sekolah, itu juga sudah melakukan firman Tuhan. Itu menjadi saksi, bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, melakukan apa yang sudah dilihatnya, dari Tuhan Yesus. Kemudian, adik-adik, Tuhan Yesus juga, menurunkan roh kudus, kepada setiap orang yang percaya. Untuk apa roh kudus terulukan? Satu, untuk menonton kita, ke jalan yang baik. Yang kedua adalah, menuntun orang-orang, yang melakukan firman Tuhan. Yang keempat, menjaga kita, memang divisi itu dikatakan, jangan takut, aku menyertai kamu, sampai akhir jaman. Jadi, kalau kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik, tidak usah takut, karena Tuhan selalu menuntun kita. Walaupun Tuhan Yesus terangkat ke surga, itu adalah Tuhan Yesus menurunkan roh kudus, yang sudah dijanjikan kepada kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita, bahwa Yesus adalah, hidup sampai sekarang, di dalam hati kita. Buktinya kita bisa hidup sampai sekarang, melakukan apa saja, yang sudah dipirmankan oleh Tuhan. Muri-muri ini adalah, kita yang sekarang, yang bertugas, menyampaikan firman Tuhan, kepada semua orang, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, mau mengasihi, mau memaafkan, itu yang dikendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik firman Tuhan, yang kita sampaikan, dan juga sudah ditonton, kita semoga berguna, untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firmanmu, kiranya firmanmu ini Tuhan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehari-hari, supaya kami menjadi anak yang baik, yang bisa dicontoh di keluarga kami, dan juga masyarakat. Kami juga berdoa bagi Tuhan, supaya situasi ini, virus corona cepat berlalu, kami rindu Tuhan, untuk sekolah minggu, bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga belajar di sekolah. Kiranya juga Tuhan, ada orang tua kami juga, yang sakit berkati Tuhan, supaya mereka sembuh, dan juga bisa untuk, membimbing kami ke jalan yang baik. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, supaya dapat menemukan hal-hal yang baik. Berikan kebijaksanaan, supaya dapat memimpin bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, orang tua kami juga, berikan kesehatan panjang umur, dan rejeki, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan kami, di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan Tuhan seluruh jiwa dan negara kami, hanya di dalam tanganmu. Ampunnya Tuhan dosa dan perbuatan kami, supaya jangan penghalang di dalam kami, menerima berkatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat tugas di rumah, yaitu kreatifitas, tentang yaitu Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Kalau buat adik-adik yang kelas kecil, mewarnai gambarnya seperti ini. Nanti kalau sudah diwarnai, bagi yang kelas kecil, nanti langsung dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya, di sektor masing-masing. Oke ya adik-adik. Dan untuk yang anak kelas besar, membuat yaitu gambar dari kartun, tentang Yesus terangkat ke surga. Jadi nanti dibuat dari kertas kartun ya adik-adik. Dan setelah sudah dibuat dari kertas kartun, bisa juga nanti ada juga yang diwarnai untuk yang kelas besar. Nanti kalau juga yang kelas besar sudah mewarnai dan membuat kreatifitasnya dari kertas kartun, langsung nanti dikirim ke guru atau ke kakak sekolah minggu di sektor masing-masing biar dikasih nilai. Oke adik-adik, sekian terima kasih. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa kumpulkan ke kakak guru sekolah minggunya ya. Kita bawakan satu lagu pujian di Son Adong. di Son Adong, Sampai jumpa di video selanjutnya. Adik-adik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara kita. Kita mau menutup acara ini dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, karena kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus kembali untuk ibadah online Tuhan untuk merayakan hari kenaikanmu ya Bapak. Kiranya dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang berkati agar mereka cepat sembuh ya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Indonesia ini, semoga bisa segera pulih dari virus Corona. Ya Bapak, berkati juga pendeta kami, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua kami dimanapun berada, kiranya Tuhan yang tetap berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.